Halo Brai, balik lagi di Singkat Cerita. Di kesempatan kali ini kita bakal nyeritain sebuah film yang cukup nostalgik nih. Dan bisa dibilang cukup menghibur karena film ini menceritakan kehidupan pria yang berubah total setelah diutus Tuhan untuk membuat bahtera yang begitu besar. Nah filmnya berjudul Evan Almighty. Dan gak usah lama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini akan mengisahkan mengenai kehidupan seorang pria bernama Evan bersama istri dan ketiga orang anaknya. Diceritakan kalau Evan ini merupakan seorang tokoh politik yang cukup terkenal dan memiliki misi untuk mengubah dunia. Oleh karena itu disini Evan bersama keluarganya pun pindah ke rumah yang lebih layak dihuni. Disini kita bisa melihat Evan yang ternyata tidak menyukai hewan dan menganggap mereka kotor. Namun untungnya Evan ini terlihat memiliki keluarga yang benar-benar harmonis. Hal ini dapat terlihat dari percakapan dirinya bersama sang istri yang bernama Joan. Nah disini Joan meminta kepada Evan untuk bersyukur dan berdoa kepada Tuhan karena diberikan kehidupan yang sangat-sangat nyaman. Namun ternyata disini Evan merupakan sosok yang kurang agamis dan tidak percaya akan adanya Tuhan. Tetapi karena Evan ini gak bisa tidur, ia pun akhirnya mencoba untuk berdoa. Karena apa salahnya dicoba? Dan disini akhirnya Evan berdoa untuk diberi kekuatan dalam mengubah dunia. Nah dari sini film bakal mulai menarik. Esok harinya Evan kemudian bangun di jam 6.14. Sebuah angka yang nanti bakal sangat berarti. Oke setelah bangun Evan pun lalu siap-siap. Dan disini kita bisa tahu bahwa Evan ternyata tidak menyukai adanya rambut di wajahnya. Ngebersihinnya pun sampai kayak gini. Setelah selesai Evan pun kemudian berangkat ke kantor. Namun sebelum pergi Evan sempat berjanji kepada keluarganya untuk mengadakan hiking di sore hari. Hal ini dilakukan agar Evan bisa lebih dekat bersama anak dan istrinya. Mendengar hal ini tentu semua orang pun gembira. Singkat cerita Evan kemudian tiba di kantor barunya. Karena Evan sekarang merupakan tokoh anggota politik. Maka ia pun tentu mendapat tempat yang spesial. Bersama asisten-asistennya yang begitu membantu. Dan pada hari pertamanya Evan ini langsung mendapat kesempatan berharga. Yaitu untuk tampil di depan publik bersama tokoh besar lainnya. Dan hal ini tentu sangat berarti. Karena dengan ini Evan bisa lebih dikenal dan mendapat atensi dari masyarakat. Namun dengan ini berarti ada satu hal yang harus dikorbankan. Yaitu Evan tidak jadi melakukan hiking bersama keluarganya. Pernyataan ini tentu membuat anak-anak Evan yang telah bersiap-siap pun langsung jadi sedih dan kecewa. Singkat cerita pada esok hari Evan pun kembali terbangun di jam 6.14. Dan kali ini ia mendapat kiriman sebuah tumpukan kayu di depan rumahnya. Yang mana sebenarnya Evan ini gak pernah mesen kayu tersebut. Mendapat barang salah kirim yang besar tersebut tentu Evan pun merasa jengkel. Dan disini ia kemudian berniat untuk menelpon ke pengirim tersebut. Namun ketika hendak menelpon, Evan tidak sengaja melihat tayangan di TV yang menunjukkan tulisan Genesis 6.14. Melihat angka ini ia pun kemudian teringat kepada jam di kamarnya. Sekaligus Alkitab yang mengingatkannya tentang Genesis 6.14 yang memerintahkan untuk membuat bahtera. Mengetahui hal ini dengan seketika Evan seperti mendapat petunjuk. Tanpa pikir lama ia pun kembali melihat surat pada kayu yang bertuliskan 6.14. Dan tiba-tiba datanglah seseorang yang membuat Evan terkejut. Setelah sedikit berbincang, pria tersebut pun lalu memerintahkan Evan untuk menciptakan bahtera yang sangat besar. Namun tentu Evan pun gak mau diperintahkan segampang itu. Tapi secara mengejutkan orang ini ternyata mengetahui seluruh kehidupan dan rahasia Evan. Dan ketika ditanya, ternyata pria ini adalah Tuhan. Mengalami kejadian yang begitu aneh, Evan pun langsung merasa ketakutan dan berusaha untuk menjauh dari rumahnya. Namun dalam perjalanan, ternyata ia kembali dihantui dengan seketika Evan pun jadi makin-makin panik. Setiapnya di kantor, Evan akhirnya dapat terhindar dari teror tersebut. Namun tak lama ketika rapat kongres berlangsung, Evan pun ternyata kembali melihat sosok Tuhan ini. Yang kemudian menyebabkan Evan jadi jaduh pingsan. Singkat cerita, setelah mengalami hari-hari yang menakutkan, Evan pun tiba di rumah. Dan ketika di rumah, Evan pun mulai mencari tahu kisah pencipta Bahtera ini. Yang mana kisahnya pernah diceritakan pada beberapa kitab agama ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Evan mulai mempercayai apa yang telah dilihatnya. Dan pada esok harinya, Evan pun kembali mengalami kejadian yang sangat-sangat aneh. Karena dirinya ini selalu diikuti oleh hewan yang berpasangan. Evan seakan menjadi magnet bagi hewan-hewan ini. Sampai-sampai teror hewan ini ternyata berlanjut ketika Evan sedang masuk ke kantornya. Dan sayangnya, ketika Evan lagi sibuk dengan hewan tersebut, atasan Evan pun kemudian datang. Hal ini tentu menjadikan semua orang yang melihat terkejut. Namun untungnya, di sini semua orang jadi lumayan positif ke Evan. Karena menganggap dirinya bisa mengendalikan hewan. Emang ya bener-bener sih Evan ini. Setelah percakapan tersebut, akhirnya Evan pun memutuskan untuk pergi dari kantornya. Dan segera pulang ke rumah. Tapi dalam perjalanan pulang, ternyata Evan kembali diikuti oleh hewan-hewan yang ada. Bahkan sampai ada ular di mukanya. Sesampainya di rumah, Evan pun kembali bertemu dengan pria kemarin. Dan kali ini Evan akhirnya percaya bahwa pria tersebut merupakan Tuhan. Alasan Evan diperintahkan untuk membuat bahtera ialah karena dirinya bercita-cita untuk mengubah dunia. Dan Tuhan mengatakan dari bahtera tersebutlah dunia dapat berubah. Dan kini Evan perlahan mulai melaksanakan apa yang diperintahkan. Pada esok harinya, ketika baru bangun, jenggot Evan ini tiba-tiba tumbuh lebat. Yang mana sebenarnya Evan ini tidak menyukai adanya rambut di wajahnya. Namun ketika dicukur, rambut tersebut ternyata kembali tumbuh. Katanya sih anugerah dari Tuhan. Selain itu, Evan pun tiba-tiba kedatangan kayu yang sekarang jumlahnya begitu banyak. Alhasil Evan pun memulai pekerjaannya yang sulit ini. Yaitu untuk membangun bahtera. Namun tentu pada awal kerja, Evan ini banyak terluka karena gak tahu apa-apa. Alhasil setelah selesai, Evan pun kemudian diobati oleh sang istri tercinta. Dan pada esok harinya, Evan kembali melanjutkan pekerjaannya ini. Namun kali ini, ia mendapat sebuah bantuan kemudahan dari Tuhan. Karena dikirim sebuah alat untuk mengangkut beban-beban yang besar. Dan alat ini juga sekaligus menjadikan hubungan Evan dan anaknya menjadi semakin dekat. Singkat cerita, ketika Evan beres mandi, dirinya ini kembali mendapat kiriman dari Tuhan. Yaitu mantel ala jaman kenabian. Dan disini Evan diminta Tuhan untuk menggunakan mantel tersebut. Namun sayangnya, istri Evan sedikit sedih dan tidak senang. Dengan perubahan yang terjadi kepada suaminya ini. Dan meminta dirinya untuk berhenti melakukan hal-hal yang aneh. Mendapat masukan tersebut, Evan pun kemudian melakukan sedikit perubahan terhadap penampilannya. Tapi sayang, ketika ia keluar rumah, ternyata bajunya ini mendadak lepas. Akhirnya ketika kembali, Evan diperintahkan untuk selalu menggunakan mantel tersebut. Dan dengan ide briliannya, Evan pun berhasil mengkombinasikan mantel dan baju kantornya. Tapi jadinya gemuk kayak gini. Singkat cerita, Evan pun akhirnya berhasil tiba di kantornya. Dan disana ternyata sedang ada rapat pengesahan undang-undang mengenai kebijakan pembangunan. Yang sebenarnya saya gak ngerti apa-apa. Tapi intinya disini, ketika Evan dipanggil namanya untuk berdiri. Dengan seketika, semua orang disana terkejut. Karena kostum dan style-nya yang tiba-tiba berubah total. Dan tak lama kemudian, hewan-hewan pun ikutan masuk ke ruangan tersebut. Melihat hal ini, tentu semua orang kebingungan apa yang sebenarnya terjadi kepada Evan. Lalu ketika ditanya, Evan pun menjawab bahwa dirinya merupakan utusan dari Tuhan. Yang diperintahkan untuk membangun bah terak. Karena sebentar lagi akan datang banjir yang sangat besar. Pernyataan ini tentu menjadi hinaan bagi seluruh anggota Kongres disana. Karena menganggap Evan seperti orang gila. Selain itu, keluarga mereka yang menonton dari rumah pun memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Karena udah gak kuat lagi menahan malu atas sikap Evan yang seperti ini. Dan hal tersebut tentu menjadikan Evan begitu bersedih. Karena sudah dipermalukan di muka umum, kini dia harus ditinggal oleh keluarganya sendiri. Alhasil pada esok harinya, Evan pun terpaksa melanjutkan pekerjaannya sendirian. Bahkan sekarang fenomena ini sudah mulai viral dan menjadi tontonan publik. Banyak orang yang tertawa akan apa yang dilakukan oleh Evan ini. Berpindah ke tempat lain, kita kemudian dapat melihat keluarga Evan yang nampak bersedih karena Evan ditertawakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, anak-anak Evan pun menjadi kehilangan semangatnya setelah pergi dari rumah. Namun tanpa diduga, istri Evan kemudian didatangi oleh Tuhan. Dan disini istri Evan diberikan sedikit ujangan yang kemudian menjadikan dirinya ini kembali mencintai Evan dengan tulus. Dan hal inilah yang kemudian menjadikan keluarga Evan kembali ke rumah dan bersedia untuk membantu Evan. Kembali bersatunya keluarga Evan ini tentu membawa kebahagiaan tersendiri. Dan tak lama kemudian mereka pun kedatangan tamu-tamu lainnya. Yaitu para hewan yang telah siap menaiki bahtera Evan ini. Dan kemudian pembuatan bahtera pun kembali dilanjutkan. Tentunya dengan dibantu hewan-hewan yang ada. Melihat Evan yang dengan mudah memerintahkan hewan, publik pun jadi semakin penasaran mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Evan ini. Dengan banyaknya bantuan hewan, alhasil pembangunan bahtera ini jadi semakin cepat. Hingga keesokan harinya bahtera pun selesai dibuat. Dan disini Evan kemudian kedatangan para asisten di kantornya. Yang memberitahu bahwa selama ini atasnya mereka telah korupsi proyek pembangunan danau. Ini orangnya. Namun tentu, Evan yang sibuk dengan bahtera ini tidak peduli sama sekali. Singkat cerita, Evan pun kemudian memerintahkan hewan yang ada untuk naik ke bahtera tersebut. Dengan tongkat yang diangkat, para hewan ini pun menurut. Setelah seluruh hewan naik, Evan lalu mengajak orang-orang di sana untuk juga naik ke bahtera yang telah selesai ini. Karena sebentar lagi banjir yang sangat besar akan tiba. Namun sayang, orang-orang ini malah mengabaikan dan menertawakan Evan. Selain itu, polisi setempat pun kemudian datang untuk membongkar bahtera Evan ini. Karena kegiatannya yang dianggap ilegal. Namun ketika hendak dihancurkan, ternyata hujan tiba-tiba turun. Ini tentu menjadi pertanda akan datangnya banjir. Dan Evan pun lalu kembali naik ke bahtera. Tetapi sayang, hujan tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Malahan Evan ini makin ditertawakan. Namun ada satu hal yang membuat Evan berpikir. Karena ternyata, bukan hujanlah yang akan mendatangkan banjir. Melainkan bendungan danau yang telah dikorupsi oleh atasannya. Dan bener aja, gak lama kemudian bendungan tersebut pun hancur. Lalu menempuhkan air yang begitu banyak. Semua orang disana panik dan berbondong-bondong untuk naik ke bahtera Evan ini. Gatuh malu emang nih orang-orang. Setelah semua orang naik, perjalanan kapal menerjang banjir pun dimulai. Hingga akhirnya bahtera Evan ini berhenti di kantornya sendiri. Dimana rapat pengesan undang-undang sedang berlangsung. Melihat hal ini tentu atasan Evan pun merasa tidak percaya apa yang dilihatnya. Karena selama ini dirinya menganggap Evan merupakan orang gila yang berhalusinasi. Namun dari sinilah semua terungkap. Evan mengatakan banjir terjadi karena adanya korupsi. Yang dilakukan oleh atasannya terhadap proyek pembangunan danau. Dan dari sinilah dunia mulai berubah. Karena sudah tidak ada lagi korupsi disana. Mungkin itu ya cita-cita Evan selama ini. Yaitu untuk mengubah dunia jadi tempat yang lebih baik lagi. Pada momen akhir kita pun lalu diperlihatkan Evan yang sudah berpenampilan seperti sedia kala. Dan sedang melakukan hiking bersama keluarganya. Disini Evan kemudian kembali bertemu dengan Tuhan. Evan mengucapkan terima kasih atas tugas yang telah diberikan kepadanya. Karena dengan membangun bahatera, Evan bisa dikenal publik, lebih dekat dengan keluarga, serta yang terpenting mengungkap orang-orang yang korupsi. Dan inilah Evan Almighty. Nah, Bri, menurut kalian gimana? Sebuah bahatera besar dan banjir di zaman modern kayak gini. Film yang emang unik dan khas banget ya. Selain itu, film ini pun mampu untuk mengangkat cerita agama tanpa menjalaikan unsur agama yang lain. Jadi filmnya tuh bener-bener murni jadi hiburan yang unik banget. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai disini aja. Kita jumpa di lain waktu. Dadah.